Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hafiz Padalah Ramadhani Di channel Education And Motivation Channel Pada kali ini kita akan Memberitahukan bagaimana cara Bikin kelas Sampai membuat tugas Ya Dari Google Classroom Oke Disini kita Yang pertama kita pastikan dulu Dia sudah login Di Google Account Ya Atau akun Google nya sudah masuk Nih tandanya disini Ada tandanya Bahwa akun anda Sudah masuk Ada tandanya Kalau disini dia tandanya adalah Gambar panah Atau Icon dari Education And Motivation Channel Sekarang bagaimana cara membuat Kelas Ya Tinggal klik disini ada plus Plus Sip Nah Karena disini saya bahasa Indonesia Maka Yang dipakai juga bahasa Indonesia Kita ingin membuat Kelas Kalau gabung kelas ini Jika ada Kelas yang sudah ada gitu Jadi kita bisa masuk Dari kelas yang sudah ada Kalau buat kelas Benar-benar Pure Belum Punya kelas sama sekali Jadi kita akan Buat kelas dulu Ya Dibaca Ini perjanjiannya Tinggal setuju Contra yang disini Terus lanjutkan Kemudian Buat nama kelasnya Misalkan Kelas Matematika 7A Ya Atau bisa diganti Dengan nama sekolah Kalian Nama sekolah Terus bagiannya Ini bisa diganti Dengan kelas Misalkan Kelas 7A Matematika Pelajarannya Matematika Ruangnya Ruang bebas Jadi ini Sesuai Yang kita inginkan Saja Oke Disini sudah dipastikan Sudah diisi semua Tinggal klik buat Maka Otomatis Akan terbuat Kita tunggu Nah Ini masuk Ketampilan Awal Ya Ini tampilan Para Guru-guru Ini ada Kode kelasnya Ini kalau misalkan Kalian ingin Membagi Ke peserta didik Kalian WBP TN T2 Ini tinggal Di Copy Ya Terus kirim Ke Peserta didiknya Disini tampilannya Ini Misalkan Membagikan sesuatu Dengan kelas Dengan kelas Kamu Bisa tinggal Diklik Ya kan Ini bisa Dalam bentuk File Dengan klik Tambahkan Ya Google Drive File Link Youtube Jadi bisa Dari Data yang sudah ada Yang sudah disimpan Di Google Drive Atau dari Komputer kalian Ya Ataupun Ada link Yang sudah dibuat Atau pakai Google Form Gitu kan Itu bisa kita tinggal Klik link Terus ini anggota Anggotanya Untuk melihat Siapa saja sih Siswa yang sudah Masuk Gitu kan Kalau misalkan Ternyata Pak Atau Kak Ini kok Bisa saya masuk Ke kelas Yang sudah dikirim Ya Yang sudah dikirim Kodenya Namun tidak bisa masuk Tinggal klik ini Undang Kita undang Siswanya Ya kan Dengan Cari emailnya Misalkan Siapa tahu At gmail.com Gitu kan Nah Gitu Tuh Tinggal klik Namanya Klik Undang Maka dia akan Terundang Otomatis Untuk masuk Ke kelas Dan ini ada Kolom nilai juga Nilai Jadi Terekap dengan rapih Kalau misalkan Memang kalian Memakainya Dengan baik Kita masuk Ke tugas Kelas Mau buat Tugas hari ini Buat Tugas Tugas Quiz Atau pertanyaan Atau materi Ya Atau bisa menggunakan Kembali postingan Yang sudah ada Coba kita Buat tugas dulu Kita buat tugas Judulnya Kasih Misalkan Bilangan Ini petunjuknya Ini petunjuknya Petunjuk yang Akan kamu arahkan Kepada peserta Didik kamu Misalkan Silahkan Dikerjakan Dikerjakan Hanya Satu kali Pengerjaan Oke Disini ada tugas Kan Ya disini juga Ada opsi lainnya Bisa kita Menjatuhkan Misalkan Ini tugas kita buat Untuk hari esok Atau lusa Kita bisa jadwalkan Tinggal pilih Ya tanggalnya berapa Ya disini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Ya tinggal dipilih Terus jamnya jam berapa Ya kalau sudah jadwalkan Tapi nanti dulu Kalau misalkan kalian pilih jadwalkan Maka otomatis Tugas ini akan terposting Ya walaupun bisa di edit Setelahnya Tapi Disarankan untuk nanti saja Tenggat waktunya Batas waktu pengerjaannya Kapan Ya kan Misalkan besok Mau hari ini Jam Sebelas malam Terserah Misalkan untuk besok Jam segini Topiknya bisa dibuat Misalkan tentang bilangan Topiknya Nah Terus kita buat Ya Ini kita buat dari Google Apa yang File dulu ya Tambahkan dari file File yang ada di laptop Bisa kita pilih file Kita pilih file nya Misalkan ini Kalau sudah Upload Tunggu upload nya sampai selesai Sudah Ya Maka tinggal ditugaskan atau dijadwalkan Karena ini untuk besok Kita bikin situasinya ini untuk besok Ya Hari Sabtu Jam 8 Jadwalkan Maka File ini Akan Dibuat samar-samar Karena Dijadwalkannya besok Maka besok ya Akan terposting otomatis Begitu Kalau misalkan untuk hari ini gimana Tinggal bikin tugas Contoh ya Misalkan Contoh File nya ditambahkan Terserah Eh maaf File Sama file Langsung saja Langsung saja Di upload Misalkan untuk hari ini ya Ini untuk hari ini Batas waktunya adalah hari ini Jam 23.59 Masih topiknya bilangan Tinggal klik tugaskan Nah Tugasnya dibuat Terus kemudian coba kita jadi siswanya Ya Sekarang jadi siswanya Simulasi jadi siswanya Disalin Kita masuk ke classroom Ganti akun Ganti akun Ini akun yang baru Ini akun yang baru Ini ya Kita join class Yang tadi Yang tadi Join Nah akan masuk Ini tampilan dari siswanya Ya Tuh Terlihat Ada tugas untuk hari ini Bilangan Bilangan Pengkat waktunya jam 11.59 Malam Seperti ini Tampilan dari siswanya Siswa bisa Membuat komentar Misalkan Pak saya sudah paham Gitu Ini Private comment ini Untuk Komentar secara pribadi Kepada gurunya langsung Kalau ini Comment di kelas Ya beda Jadi kalau comment di kelas Bisa terlihat oleh semua siswa Kalau Private comment Ya atau comment pribadi Hanya dari siswa tersebut Pada gurunya Ya Misalkan dia Ini kan Contohnya Dia diminta Misalkan diminta Untuk mengirim Hasil jawabannya Dia bisa buat ini Ya Add Orphed Create Maaf Ya Tambahkan Disini Bisa Dia mencari File yang sudah dia Buat gitu kan Di Komputernya Atau di HPnya Ya Ini Ini tampilannya Sama ya Antara HP Sama Laptop Hanya beda Hanya beda di Layoutnya Mungkin ini Ada di bawah Nanti Kalau di Laptop kan Dia terlihat semua Sudah di Cari File nya Gitu kan File dari Laptop atau HP nya Kalau sudah Pastikan Kamu mengklik Ya Siswa itu Peserta diri Mengklik Mark Has done Atau selesai Ya Ketika sudah Diklik Sudah dipastikan Diklik Maka Guru akan Menganggapnya Dia sudah Mengerjakan Soal tersebut Kita lihat ya Disini Nah Ini Tampilan guru Guru akan melihat Oh yang sudah menyerahkan Ada satu Orang Ya Karena tadi Kelasnya hanya Satu orang Siswanya Ini kita bisa lihat tuh Habis padalah Maka Seperti itu Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati